Intro Halo Smurfewers, balik kembali 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 Lagi nih dari Miss Kepo, makasih ya masih setia menyaksikan Warty, Obvious & Wonder di lari kaca Smurfewers Setelah mengulas 6 realitas soal pesawat, nah sekarang Miss Kepo mau langsung dijelasin aja dong 6 makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari saat naik pesawat Saat bepergian, tentu kita sering membawa bekal berupa makanan ataupun minuman Selain lebih hemat, bekal yang kita bawa bisa disesuaikan dengan selera kita nih Memilih bekal yang hendak dibawa sebelum menempuh perjalanan jauh ternyata penting loh Apalagi bila hendak berpergian dengan moda transportasi umum misalnya seperti pesawat terbang Memilih sembarang makanan justru membuat perjalanan jadi kurang nyaman Apalagi pesawat juga punya peraturan cukup ketat mengenai barang bawaan tak terkecuali bekal makanan Nah terkadang hal-hal seperti ini sering dianggap remeh sebagian orang Padahal memperhatikan makanan dan minuman yang akan dibakan saat di pesawat penting juga loh Smurfewers Nah biar tahu makanan dan minuman apa yang harus dihindari saat di pesawat Langsung aja yuk simak informasi dari Advice of the Week Pertama Minuman beralkohol Hampir sebagian besar maskapai penerbangan menyediakan minuman beralkohol seperti what Tapi bukan berarti kita boleh seenaknya membawa dan meminum minuman beralkohol seenaknya loh Smurfewers Berdasarkan penelitian dari Department of Psychological Medicine University of Otago tahun 2009 Konsumsi minuman beralkohol bisa meningkatkan risiko terkena gangguan kecemasan Selain membuat perjalanan jadi kurang nyaman Mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak bisa mengganggu penumpang lain juga nih Smurfewers K2 Makanan beraroma tajam Sebaiknya hindari membawa makanan beraroma tajam saat naik pesawat Aroma makanan seperti bawang, durian, hingga makanan fermentasi rentan mengguar dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya Bahkan ada beberapa maskapai yang secara tegas mengeluarkan larangan untuk membawa makanan beraroma tajam loh Selain itu beberapa makanan juga bisa menimbulkan efek bau mulut dan keringat bahkan hingga berjamjak Misalnya seperti bawang-bawangan yang kaya alisin salah satu penyebab bau badan timbul Ketiga Kacang kulit Menyantap kacang kulit memang tak akan menimbulkan kerugian bagi kesehatan Namun remahan-remahan yang dihasilkan dari kulit kacang akan membuat penumpang lain merasa kurang nyaman Selain itu bukan tidak mungkin bahwa penumpang di sebelah kita mengidap alergi kacang Berdasarkan data dari Food Allergy Research and Education Alergi kacang merupakan salah satu jenis alergi paling umum Bahkan penderitanya mencapai 25 hingga 40 persen di dunia Keempat Minuman Bersoda Sebaiknya perbanyak minum air putih dan hindari konsumsi minuman bersoda saat berada di pesawat Soda bisa meningkatkan rasa mual dan begah di perut saat perjalanan Selain itu minuman bersoda umumnya kaya akan kandungan pemanis buatan Berdasarkan jurnal dari US National Library of Medicine tahun 2015 Konsumsi minuman tinggi gula menyebabkan tubuh cepat lemas dan mudah haus Sebab asupan gula berlebih bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang mendadak di dalam tubuh kita Kelima Makanan berkuah Perjalanan di pesawat tak selamanya berjalan mulus Ada kalanya kita akan mengalami turbulensi yang menyebabkan pesawat terguncang Apalagi saat cuaca kurang bersahabat Oleh karena itu makanan berkuah bisa berbahaya bagi penumpang pesawat saat terjadi turbulensi Apalagi dalam keadaan panas Cipratan makanan berkuah tentu bisa menyebabkan cedera Keenam Makanan tinggi protein Makanan tinggi protein ternyata bisa menimbulkan efek kembung Bahkan bisa menyebabkan diare bila dikonsumsi dalam jumlah tinggi Berdasarkan penelitian dari University of Connecticut tahun 2002 Menyentap daging, kacang-kacangan, brokoli atau keju yang tinggi protein Membuat kita lebih cepat haus Dan hal ini tentu membuat perjalanan kita terasa kurang nyaman Nah smart viewers intinya bahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi ya Bukan berarti tidak diperbolehkan asal masih dalam patas wajar ya Dan itulah informasi mengenai makanan dan minumnya yang sebaiknya dihindari saat naik pesawat Wow ternyata makanan itu yang harus dihindari saat naik pesawat ya Baru tahu nih Miss Kepo Haa gak kerasa udah 30 menit sudah Wow menemani smart viewers dan juga Miss Kepo dengan sarang kain informasi menarik Hmm jadi penasaran deh nih Informasi menarik apa lagi ya peken depan Nah bagi smart viewers yang gak mau ketinggalan informasi menarik dan unik lainnya Makanya tersaksikan Worthy of Views and Wonder ya Di jam dan waktu yang sama Akhir kata Wow pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax